Halo semuanya, kembali lagi di channel gue dan hari ini kita udah mau launching Viva Fantasy Season 2 Episode 1 guys Tapi sebelum itu kita nonton trailer-nya dulu ya guys Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini Dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys Kita nonton trailer-trailernya bagaimana gitu ya Padahal gue yang buat sendiri gitu Ini trailer-nya guys Woi, berhenti! Misterius banget ya guys Trailer-nya misterius banget, ada apa ini guys? Ada apa ini guys? Oh my god Ini trailer-nya guys ya Oke, ada animasi 3D juga guys Jangan-jangan pagi yang salah duga kali Mana ada sih orang bisa ngambil sihir secara paksa Bejirr Ah, semua coba reading gue yang udah nonton trailer-nya, keren banget, sumpah Eh, oh udah mulai guys Ya guys, jadi untuk kali ini Viva Fantasy gue naikin kamera gue ke atas, oke? Sampai gue ilangin Instagramnya Oke guys, let's go! Let's go guys! Let's go, let's go, let's go, let's go! 3, 2, 1 Let's go, kita fullscreen dulu ya adik-adik Kita fullscreen dulu guys, kita biar enjoy the show dulu Let's go! Oh my god Akhirnya guys, berapa bulan kita def Kita buat ini akhirnya rilis juga ya Oh my god Ada otok-otok sedia ya Oh my god Uh, 3 tahun setelah Kekalahan Herobrine Anjay Ayo guys, siapa yang nge-build ini guys? Ayo tebak Jadi menurut kalian, apa penyebab semua ini? Masih belum jelas apa penyebabnya? 5 kejadian dalam seminggu Jadi bagaimana yang mulia? Apa mungkin ini semacam penyakit? Para alkimia sudah meneliti ini semua Ini bukan penyakit Tapi, aku tidak mengerti Bagaimana energi sihir di tubuhnya bisa terkurat sehabis begini? 57 korban Dan tak ada petunjuk sama sekali Kalau korban makin berjatuhan Ini bisa bahaya yang mulia Kalian bertiga Siapkanlah divisi kalian untuk patroli Sementara akan kututup Olvia Tidak ada yang bisa keluar atau masuk Mengerti? Mengerti yang mulia Jis, keren banget co Ini orang kenapa lagi abis ngegancos Sanjar abis Ngisamware tos candy guys ya Matanya merah banget Halo, ada orang disana? Oh my god Siapa disana? Apa hantu guys? Anjay Anjay Kelas Kelas Jalan yang kelas Parkour Anjay Halo Ini sudah larut malam Sedang apa keliaran? Kau tau kan keadaan kota saat ini Sedang tidak aman Lebih baik kau pulang sekarang Atau mungkin Ada yang bisa kubantu Oh ternyata kucing dong guys Kayaknya Gue udah mulai gila deh Ternyata ya ke kucing Oh my god Anjay Tuh Ya pantas di season 2 Horror guys Sumpah guys Horror ini ya Tema Namanya Horror ya Oh Ada naga guys Ada naga Akhirnya Ketemu juga Manjay Maaf ya Pak Kadal Elestial Udah dewasa guys Tapi lu bakal jadi Menu makan malam hari ini Ini kenapa malam gue diserang Sama makan malam gue sendiri Cuy Anjay 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 Padi ya guys Gue akan build ya Ini build pake tangan guys Anjay ada gue guys Mancing guys Anjay mancing Cuma mancing handal Oh my god Udah pulang Lama juga Biasa cepet Kan biasanya gue gotong sama papa Cuma hari ini kan dia lagi keluar Samsul juga gak ada lagi Lagian Samsul kapan sih pulang Yailah Baru aja 2 tahun dia pergi Udah kangen aja loh Duh 2 tahun tuh lama Terus Ini apa-apaan Kenapa mesti bawa pulang Hapin segede ini sih Anak aku guys Udah udah gak apa-apa ah Buat stok makan setahun Oh my god Udah sini sini Buruan bantu Gua mau liat komennya guys Apa ada kata-kata Tukang mancing Tukang mancing guys Aduh Gak ada Udah lewat Oke Ada gena Oh ini di kuburannya ya Di kuburan BP guys Seorang teman Seorang keluarga Ada Barfel Barfel Azri PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 selamat menikmati bawa Azri keluar pulau guys artinya ada apa ini guys apa artinya seorang Azri keluar pulau guys kayaknya ada mancing lagi ya lah heart dan diamond gak dateng diamond dan heart masih dalam perjalanan kalau kalian gak tau guys yang ngebuild tempat ini adalah gua sama Chloris ya guys karena terakhir si rafel sama si marfel guys yang membuat ini tepat jadi buruk enjeng tepatnya jadi harus gua yang buat oh my god panglima mamros mati guys warna episode 1 mati ya jir mereka semua kenapa inilah krisis yang dialami olfiat tempoh hari karena alasan inilah aku mau manggil kalian sudah berapa lama kejadian ini 14 hari terus kau baru manggil kami sekarang tadinya ku kira ini masalah yang bisa aku tangani sendiri tapi ada satu hal yang tak bisa ku pahami sama sekali semua mayat yang ada di ruangan ini mengalami hal yang sama entah bagaimana sihir mereka semuanya telah hilang hmm tapi bukannya wajar ya orang bakal kehilangan sihirnya saat mereka mati ini beda vel mereka gak kehilangan sihir setelah mereka mati tapi justru sebelum mereka mati betul sihir mereka telah dikuras habis oh my god diambil secara pasang aku ada skrim tapi kamu kok bisa tau azri ee cuma nebak aja sih aku bisa merasakannya tapi memangnya ada penyikir terkuat ini loh pura-pura cupu loh justru itu masalahnya sekarang aku gak tau sama sekali pura-pura gak tau guys pura gak tau aku tanggil kalian semua jadi apa yang harus kami lakukan aku mau kalian mengintai seluruh kota olvia kelilingi setiap sudut kota utara barat timur dan selatan misi patroli ini bukannya tugas panglimamu kau tidak bisa lihat siapa mayat yang terkapar di depanmu oh oke aku paham sekarang hmm genah minus satu mata ya guys ya marvel kamu yakin tidak memudukan emerald kalau kamu perlu aku bisa pinjamkan kamu batu emerald untuk sementara oh gak perlu kok aku udah bisa mengendalikan sihir hitam di luar kepala jadi santai aja pak gak akan kayak dulu lagi kok baguslah kalau kau yakin genah kau pergi ke selatan dan azre ke barat disana tempat paling banyak rumah penduduk oh my god ku jadi aku 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 menjaga masyarakat-masyarakat olvia guys musik kita semua disini sederhana jangan biarkan ada yang masuk dan keluar sama sekali yang mulia aku sudah menyiapkan seluruh pasir yang benar kamu firman tidak saya lakukan 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 yes dimasukin guys let's go yang benar kamu firman yang benar kamu firman gua boleh lecet ya ya bener kamu firman ya bener kamu firman bosan 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 semuanya eh kok sihir gue bisa terbang gini ya ya bener kamu firman anjir lah ini jangan-jangan pak game salah duga kali mana ada sih orang bisa ngambil sihir secara paksa nah daripada dibawa gak jelas mending di atas sini kan bisa keliatan semua kota kayak gini ya 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 amerik ini ya ya hid Rio ya 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 Sekarang... Woih... Berhenti! Jadi lu adalah biang kerok di belakang semua ini? Mau jadi ini, guys? Tetap yang hitam ini, guys, ya? Menuh saya ireng ini, guys. Astaga. Nengangin deh, guys, ya. Ini penjahatnya, perasaannya. Kenapa? Nggak mau ngomong. Eh, nggak apa-apa lah. Tapi maaf, ini... Oke, guys, angin hasil! Ayo, ini hari buruk, bro. Ayo, ini animasi, guys. Ini keren banget. Oh, 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 oh. Sihir kita. Setauku hanya aku dan ayahku yang datang membimakannya. Siapa orang ini sihir? Oh, oh, oh. Hmm. Terima kasih telah menonton! Anjay, kelas, kelas, kelas. Lumayan juga orang ini. Reaksinya gimana guys? Gigi, 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 gigi. Anjay. Topeng yang gak aneh. Gue gak pernah liat ukiran kayak gini. Siapa guys? Kira-kira siapa guys? Saatnya liat siapa si kampret ini. Apakah Skullbidoo moment guys? Asap dari mana ini? Malah ada smoke screen anjay. Sial. Gue gak bisa liat apa-apa. Ke mana dia? Sial. Abur guys. Ini topeng yang dikenakan orang yang kulawan. Kalian mungkin ada yang tau gitu dari mana asalnya topeng ini? Aku pun baru pertama kali melihat ukiran seperti ini. Bagaimana denganmu, Clover? Ukiran ini juga asing bagiku. Tapi kok kamu bisa yakin kalau dia berlakunya? Ya iyalah. Aku sendiri yang liat kejadiannya di depan mata kepala. Sial. Kalau aja aku bisa datang lebih cepat. Kamu liat? Cara dia menarik sihir? Aku sih tadi cuma liat dari belakang ya. Enggak keliatan apa yang dia pake buat narik sihirnya. Sayang sekali. Sial. Tau lo dikit lagi gue bisa tangkep dia. Gak usah kau artin, Phil. Kerjamu udah bagus kok. Bagus gimana? Dua orang mati. Terus belakunya aja kabur. Kerja bagus apaan? Gak perlu nangkep dia. Ini aja udah cukup kok. Hah? Mau diapain tuh topeng? Kamu lupa. Kita punya pelacak terhadap di overworld. Bukan kabel gitu. Diamond. Anjay. Diamond! Diamond dicampai nih. Maaf aku terlambat. Ada beberapa urusan di frame million. Jadi? Apa yang ku lewatkan? Anjay. Ini Rommel jadi Diamond guys. Panglima. Rommel ya. Jadi Diamond ya. Ziii. Oke. Opening yang sangat menarik ya guys. Opening yang sangat menarik. Atau guys ada nama gue guys. Alvin Trendway guys. Character of photography-nya. Let's go. Gila guys. Gila guys. Episode 4-nya udah keren banget ya. Gege. Gege coy. Gege coy. Gege coy. Gege 37 ribu guys. Ajar. Gak watak kayak Rommel. Cinta. Gege. Gege. Ajir. Gege coy. Gila coy. Gila coy. Iya coy. weh banyak banget anjir luar GG semua sih gila sih ini ya tuh Azri kayaknya soalnya dia sas anjir co gua dikira musuh anjir gua dikira villain mulu co aduh mamai tuh ada sas ke Azri pas gak jaga kamu gak diliatin apa anjir astaga aku di sas jadi villain guys Azri sas bapak ayolah pas kartu ini aku dikira villain cok asuh anjir lah gua dikira villain aduh mamai Azri sas Azri sas apa iya aku sas ini wow gila fanarteng udah keren keren semua ya guys kalian berteori guys ya kalian teori guys ya apakah gua sas atau tidak ya guys masa iya sih guys gua sas sih asri kayaknya sih pelakunya tuh tuh pada bilang gua semua guys masa gua guys masa gua ya sas sih guys apa dah aduh mamai mamai yaudah guys jadi itu aja guys video untuk hari ini guys semoga kalian enjoy dengan reaksionnya gua terus banyak banyak jawaban-jawaban yang belum diketahui ya di film fantasi episode pertama ini guys kayak itu topeng hitam siapa pelakunya siapa terus dia pake blablabla tapi santai guys semua akan dijelasin di film fantasi season 2 ini guys ya jadi apakah gua sas atau enggak ya kalian komentar ya guys anjir lah kuadi dikira musuhmu dulu ya udah itu aja guys see you guys next time bye bye